Hai, kita ketemu di Bikan, Badan Informasi Geospasial, Sepekan. Mau tahu kegiatan yang ada di Badan Informasi Geospasial dari tanggal 8 sampai dengan 14 Juli 2024? Yuk kita simak pada video berikut ini. Senin 8 Juli, BIG mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan terkait laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun anggaran 2023. Selasa 9 Juli, BIG gelar Rapat Pembahasan Teknis Rancangan Standar Nasional Indonesia Spesifikasi Informasi Geospasial Klasifikasi Sumber Daya AgroKlimat untuk Pola Tanam Tanaman Pangan. Kegiatan selanjutnya, Pusat Pengembangan Kompetensi Informasi Geospasial BIG melakukan benchmarking pembangunan pengembangan kompetensi melalui masif online open source ke pengembangan kompetensi aparatur sipil negara Kementerian Sekretaris Negara. Kegiatan lainnya, sehubungan dengan rencana pelaksanaan percepatan penyediaan peta dasar skala besar, BIG gelar pembahasan ruang lingkup dan perencanaan kerjasama pemerintah dengan badan usaha milik negara. Terakhir, BIG kembali berkolaborasi dengan Komisi 7 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam giat bakti geospasial yang mengangkat tema pemanfaatan, referensi geospasial untuk pemetaan, dan kebencanaan di Kabupaten Indera Mayu, Jawa Barat. Rabu 10 Juli, BIG laksanakan survei penyusunan atlas pariwisata sesuai wilayah destinasi pariwisata sumber prioritas. Periode kedua dilaksanakan pada 2 sampai dengan 11 Juli 2024 yang mencakup wilayah Kabupaten Toba, Simalungun, dan Humbang Hasunduta. Kegiatan selanjutnya, BIG melalui Direktorat Sistem Referensi Geospasial melaksanakan supervisi pembangunan-bangunan fisik stasiun Pasang Sudut Inateus 2024 di Provinsi Papua Barat Daya. Kami 11 Juli, One Map Policy telah berperan penting menciptakan satu standar referensi basis data geoportal untuk mendukung percepatan pembangunan nasional berbasis spasial. Hal ini ditandai dengan meningkatnya pemanfaatan peta tematik dan keberhasilan kompilasi 151 peta tematik dari 23 kementerian atau lembaga di 38 provinsi. Untuk mengevaluasi kemajuan KSP tersebut, OMP Summit 2024 digelar pada 11 sampai dengan 12 Juli 2024 di Jakarta. Selanjutnya, BIG turut meramaikan Geospasial Exhibition dengan menampilkan geoportal KSP dan progres kegiatan kompilasi, integrasi, dan publikasi data dari data yang telah diserahkan oleh masing-masing wali data. Kegiatan lainnya, BIG laksanakan pemontauan dan evaluasi kenaerja penyelenggara pelayanan publik. Jumat 12 Juli, tiga besar dari kategori mahasiswa dan kategori umum melaksanakan presentasi untuk One Map Thinker dalam One Map Competition. Kegiatan selanjutnya, BIG melalui Direkturat Sistem Referensi Geospasial melaksanakan supervisi pembangunan stasiun Inakors terakhir di tahun 2024 dengan total 41 stasiun Inakors terbangun di Nunukat.